Pada soal diketahui 8 dikali matriks dari 5, min 4, 12, 8 transpose, lalu hasilnya ditransposekan lagi. Untuk mengetahui nilai dari matriks transpose, yaitu baris menjadi kolom, bisa dilihat A, B, baris A, B akan menjadi kolom A, B, dan baris C, D akan menjadi kolom C, D. Oke, maka selanjutnya kita akan menghitung transpose dari matriks 5, min 4, 12, 8. Kita transposekan sama dengan baris akan menjadi kolom. 5 seperti yang ada di rumus akan menjadi 5, min 4 akan menjadi kolom, lalu baris 12 dan 8 akan menjadi kolom 12 dan 8. Selanjutnya, matriks transpose ini akan dikalikan skalar dengan 8. 8 dikali matriks transpose, yaitu 5, 12, min 4, dan 8. Lalu akan kita transposkan lagi hasil dari matriks 8 dikali 5, 12, min 4, 8. Lalu kita dapat mengkalikan skalar, matriks 8, 8 dikali 5, hasilnya 40, lalu 8 dikali 12, yaitu 96, selanjutnya 8 dikali min 4, adalah min 32, kita tulis min 32, dan 8 dikali 8 adalah 64. Maka hasil matriks ini akan kita transposkan lagi, kita dapat melihat pada rumus yang ada di atas, baris akan menjadi kolom, yaitu baris 40 dan 96 akan menjadi kolom. 40, lalu 96 akan menjadi kolom, kita tulis 96, lalu baris kedua yaitu min 32, akan menjadi kolom min 32, dan 64. Maka hasilnya adalah ini. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.